Halo semuanya, aku Rian, banyak lagi di channel aku. Beberapa waktu yang lalu, gue sempet bikin episode hormat 3 video boneka berhantu yang paling menyeramkan. Dan banyak diantara kalian yang request buat dibikin video lanjutannya. So, hari ini gak usah lama-lama, gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 video boneka berhantu yang paling menyeramkan part 2. The G-Team Paranormal Investigators Seseorang bernama Patty dari channel The G-Team Paranormal Investigators dan putrinya dari channel Youtube Heather's Hauntings membuat video investigasi tentang sebuah boneka yang katanya berhantu. Di dalam video tersebut, Patty mencoba untuk berkomunikasi dengan hantu dari boneka-boneka tersebut. Nah, di sepanjang video yang diupload oleh Patty ini, hampir sama sekali tidak ada hal yang aneh. Sampai momen di mana Patty udah mau closing videonya. Nah, di momen inilah, justru kejadian anehnya mulai muncul. Kalian bisa lihat sendiri tadi, boneka yang besar, kepalanya bisa menoleh sendiri ke arah kamera Patty. Dan keanehannya gak cuma berhenti sampai di situ saja. Ketika Patty bilang bahwa dia akan membuang boneka tersebut, boneka itu sepertinya makin kezel. I'm not taking her with me when I move, so if any of you are interested in that doll, please let me know. Because I don't want to keep her. But I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't... Did that fucking fucking thing just move? Oh my god. Oh my god. Are you fucking kidding me? Her freaking face just moved towards you. Oh my god, Heather. Like that legitimately just moved. Oh my god. Clay, did you see that shit at first? When you said you're not taking her with you, what the fuck is that? I don't know, I just heard that. I just heard her girl's voice. Are you serious? That wasn't one of you? Now, di momen yang terakhir ini, ada dua fenomena poltergeist yang terekam oleh kamera. Yang pertama, sama seperti yang sebelumnya, kepala boneka ini kembali menoleh ke arah kamera Patty dan kelamang kemudian, wind chimes atau lonceng angin yang ada di belakang Patty tiba-tiba saja bergerak sendiri dengan kencang. Banyak sekali hal yang mungkin saja terjadi dalam video ini. Bisa jadi video ini juga rekayasa. Mungkin saja wind chimes-nya itu ditarik pakai benang atau mungkin bonekanya itu bisa saja dikendalikan pakai remote. Apakah kalian percaya dengan fenomena poltergeist yang barusan terjadi atau kalian menganggap semua itu hanya hoax? Please kasih tahu gue di komen di bawah. Next. Sebelum gue mau ngebahas tentang video yang kedua ini, gue mau kasih sedikit background cerita di belakangnya. Tahun 1970-an, perusahaan boneka bernama Mattel meluncurkan seri boneka anak perempuan bernama Saucy. Mata dan ekspresi wajah boneka tersebut bisa berubah ketika bagian tangannya diputar. Seorang YouTuber bernama Brian sering membuat video tentang koleksi boneka berhantunya. Dan dia berkata bahwa dia memiliki salah satu boneka Saucy yang berhantu. Dan dia juga bilang kalau misalkan mekanisme pergerakan boneka Saucy yang dimilikinya itu sudah rusak total. Tapi anehnya, walaupun boneka Saucy ini mekanisme pergerakannya sudah rusak, ketika malam hari, boneka ini seringkali ekspresinya berubah dengan sendirinya. Seperti ada yang menggerakannya dari dalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan kikουμε, saya tidak membuat ini up. Sebuah kalau kita berkara ini, Sampai jumpa. Saya memproduksi di menangis di daft Fanu. Dan air FRM dan i kembali dan mengerti Sama saya muti dan saya tidak mahu kembali tapi saya alam kembali kembali dan dan saya kurang yang sayang. Dan ayah saya tidak mencatakan ter possessian yang mencabas. Di malam berikutnya, Brian memutuskan untuk meletakkan kamera dan merekam pergerakan Monica tersebut semalaman. Dan inilah yang terekam oleh kamera. Kalian bisa lihat sendiri, dalam semalam saja pergerakan mata dan ekspresi mulutnya. Bisa berubah gak cuman sekali. So, gimana guys? Real or fake? Kalian yang menentukan. Next. This Morning Seseorang bernama Debbie menceritakan bahwa dia membeli sebuah boneka porselen dari sebuah toko lowak. Dengan harga 5 pounds atau sekitar ya 100 ribuan lah. Itu merupakan harga yang cukup murah untuk sebuah boneka dengan kualitas yang cukup bagus. Sampai momen dimana dia membawa pulang boneka tersebut ke rumahnya. Hal-hal yang aneh mulai terjadi di dalam rumah Debbie. Debbie sejak boneka tersebut dia bawa pulang. Seperti kaki suaminya yang sering muncul bekas cakaran ketika bangun tidur. Dan ketika dicek, bentuknya seperti cakaran kucing. Padahal di rumahnya, mereka berdua tidak memelihara kucing. Gak cuman itu, alarm kebakaran di rumah Debbie juga sering menyala sendiri. Debbie dan suaminya menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Tapi sepertinya kedua host acara This Morning ini menunjukkan wajah yang gak percaya. Sampai mereka berdua melihat kejadian ini dengan mata kepala mereka sendiri. Sepertinya boneka ini kesel karena dua host yang tadi itu sepertinya tidak percaya bahwa ada hantu yang menghuni boneka ini. Sehingga hantu penunggu boneka ini sepertinya ingin menunjukkan eksistensinya di depan mereka berdua. Dan hal itu terjadi gak cuman sekali selama sesi acara tersebut berlangsung. Tiga menit kemudian, kejadian yang sama terjadi kembali. Demi memutuskan, Dia ingin memastikan untuk menjual boneka ini, tapi dia ingin memastikan bahwa orang yang membeli boneka ini tahu bahwa boneka ini berhantu. Tapi anehnya, ada saja orang yang membeli boneka ini. Dan lebih anehnya lagi, orang yang membeli boneka ini dari Debbie kembali diundang untuk datang ke acara This Morning di TV yang sama. Dan dia menceritakan bahwa dia mengalami pengalaman-pengalaman yang sama yang dialami oleh suami Debbie. Yaitu banyak cakaran di tubuhnya. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau misalkan boneka ini berhantu? Please kasih tahu gue di komen di bawah. Video mana yang asli? Dan video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake, bang? Jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel Youtube yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Dan follow juga Instagram aku di Atomama Travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax